Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fridi Sudaryanto Seperti biasa di kasus Jalan Cegak Subang Tentunya Kita akan bertanya Apakah ada kaitannya Antara Obtraction of Justice Dan Yayasan atau Sekolah Kalau dari namanya Memang ini seperti jomplang Seperti jauh ya Tetapi sekali lagi, sebuah pertanyaan Apakah ada kaitannya Atau apakah ada benang merah Antara Obtraction Obtraction of Justice Dan Yayasan Atau Sekolah Kalau kita berkaca ke belakang Kita press back lagi ke belakang Tidak sedikit banyak informasi Informasi yang kita dapatkan Ada 10 juta, ada dan lain sebagainya Nah Obtraction of Justice ini kita tidak tahu Orang-orangnya siapa kita tidak tahu Tapi yang jelas bahwa Itu pernah disampaikan oleh Pola Jabar Nah Tapi sekali lagi Apakah ini ada dugaan Keterkaitan dengan pidana Atau hanya sekedar kode etik saja Kita tidak tahu juga ya Walaupun memang ini sudah masuk Dalam proses persidangan Dimana kaitannya adalah Dengan kasus Raja Pati Tetapi kalau misalkan Dia dikhususkan sebagai Obtraction of Justice Kita juga tidak tahu Karena nanti Kalau dikhususkan Obtraction of Justice Dan diselidiki Maka ini akan terungkap Lebih banyak daripada Di persidangan kemarin Karena di persidangan kemarin Lebih cenderung kepada Apa namanya Keraja Patinya Nah sekarang begini Obtraction of Justice Ada suatu pertanyaan juga Obtraction of Justice itu Untuk melindungi siapa sih Pertanyaan ini Banyak disampaikan oleh Para netizen Obtraction of Justice ini Yang orang yang merintangi Proses penyelidikan Itu untuk siapa sih Melindungi siapa sih Dan itu suatu pertanyaan Dan kalau misalkan pertanyaan itu Tidak lain Cuman ada dua Antara Ramdanu Atau Pak Yosep Karena disana sudah jadi Mereka jadi terpidana Yang sudah terkena Ya Apakah Dan karena ini Obtraction of Justice itu kan Berkaitan dengan pelaku Ya kan Merintangi proses Penyelidikan terhadap Suatu kasus ini Dimana kasus ini Sudah mempunis Dua tersangka Menjadi terpidana Artinya Kepertanyaannya lah Kalau memang diduga Ada Obtraction of Justice Maka pertanyaan benar Bahwa Apa namanya Sebentar nanti dilanjut Dilanjut lagi Lagi bikin konten ya Sebenarnya Obtraction of Justice Sekali lagi Untuk siapa Melindungi siapa ini Kan itu pertanyaannya Untuk melindungi siapa Ya Nah Kalau misalkan begini Ada proses Misalkan Merintangi Supaya tidak terungkapnya Kasus ini Tujuannya ke arah sana Kan begitu Kalau proses Proses perintangan itu Kan berarti Seolah-olah supaya tidak terungkap Kan Siapa pelakunya Sementara sekarang Pelakunya sudah jelas terungkap Berarti Setelah tidak langsung adalah Satu pertanyaan tadi Untuk siapa Ya Untuk siapa Obtraction of Justice ini Nah Tentu kalau misalkan Ada proses perintangan Merintangi Apakah Oknum Kalau misalkan diduga Ada oknum Obtraction of Justice Dia melakukannya Secara sukarela Ini pun jadi Suatu pertanyaan Ataukah ada Sesuatu hal Di balik itu Misalkan ada Iming-iming Hadiah Atau Apa namanya Semacam Apa namanya Pemberian uang Atau dan sebagainya Terhadap Salah satu Oknum Misalkan Kalau diduga Misalkan ada oknum Karena ini kan berkaitan Dengan perintangan Kan dua pertanyaannya Apakah dilakukan Dengan ikhlas Si oknum ini Supaya tidak terungkapnya Kasus Atau memang ada Hadiah Ya Seperti itu Nah Tadi pertanyaan Di awal Apakah ada Kaitannya Obtraction of Justice Dengan Dengan Sekolah Atau yayasan Coba kita Sekarang bahas Yayasan Yayasan Diduga Atau sekolah ini Diduga Bahwa Ada pelanggaran Ya Jelas Masalah Data fiktif Kemudian ada Masalah Pemalsuan Tanah tangan Yang nanti Ujung-ujungnya Ada masalah Uang Yaitu Adanya kucuran Dana bos Ya Apakah hanya Dana bos saja Apakah ada Kucuran-kucuran Yang berbentuk Uang Di sekolah Atau yayasan Ini Ini Sedang Di Apa namanya Tindaklanjuti oleh Pihak penyidik Tentunya Tetapi ini Sebuah pertanyaan Ya Apakah ada Kaitannya Tadi dengan Obtraction of Justice Dan sekolah Atau yayasan Kalau misalkan Di sini Diduga Ada pelanggaran Yang berkaitan Dengan masalah Keuangan Kemudian Apakah Obtraction of Justice Ada Uang yang dibayarkan Kepada Oknum Untuk Supaya Merintangi Ini Sebuah pertanyaan Apakah Uangnya Dari Sumber Yang Diduga Ada pelanggaran Di sekolah Atau yayasan Nah ini Apakah memang Ini ada benang merah Atau tidak Nah inilah Yang memang Sedang digali Dan terus Apa namanya Diproses Oleh pihak Kepolisian Baik itu Pola Jabar Mudah-mudahan Bukan hanya Sampai di Pola Jabar Mudah-mudahan Bisa lebih Ketingkatan Di atas lagi Karena Ya Kita juga Tidak Tidak menutup Kemungkinan Kalau Obtraction of Justice Ini diduga Sekali lagi Kalau memang Ada seorang Oknum Atau beberapa Oknum Karena ini Berkaitannya Di ranah Subang Apakah ada Oknum Yang anggota Dari Polsek Jalan Caga Ataukah dari Anggota Polres Subang Ataukah mungkin Dari Pole Jabar Ya kita tidak tahu Ini baru Semacam Pertanyaan Tapi kan Tidak ada yang Tidak mungkin Apalagi Kalau sudah berkaitan Dengan masalah Obtraction of Justice Obtraction of Justice Disampaikan oleh Kabit Humas Waktu itu Pernah mengatakan Ada satu hari Pas kekejadian Ada yang bersih-bersih Disampaikan demikian Ini menarik Sebenarnya Dimana Menarik itu adalah Sekali lagi Apakah ada Kaitannya Antara Obtraction of Justice Dengan Yayasan Atau Sekolah Yang dimana Diduga juga Ada aliran-aliran Dana Mungkin saja Mungkin saja Yang mungkin saja Salah Peruntukannya Salah Pergunaannya Sehingga Bisa Berkaitan Nah Kalau misalkan Berkaitan demikian Tentu nanti Akan kita Cari Benang merahnya Adalah Siapa Yang memang berusaha Untuk Memberikan Sokongan Atau dukungan Atau support Yang berbentuk Bahwa Adanya Perintangan Terhadap Proses penyelidikan Ya kan kita Masuk di logika lah Kalau orang Mau melakukan sesuatu Apalagi sesuatu hal ini Bersifatnya penuh resiko Karena Kalau misalkan Tidak ada Semacam Apa ya Semacam hal Yang memberikan Suatu kepuasan Mungkin susah Untuk bisa terjadi Makanya ini Sekali lagi Apakah ada Kaitannya Atau tidak Ya Nah Makanya Terus kita suarakan Supaya ini Memang terus Bisa di Apa Dipecahkan ya Untuk Obtraction of justice Juga untuk Yayasan atau sekolah Mudah-mudahan Segera bisa terungkap Untuk kedua Poin ini Karena kalau Untuk poin MAA Sepertinya Ini sudah ada Sudah Mungkin saja Sudah di depan mata Mungkin ya Kalau untuk MAA Ya kalau saya mengatakan Ya akan lebih baik P21 Ini akan lebih baik P21 Kenapa Supaya jelas Nanti di persediaan Kalau sekarang kan Masih mengambang-ngambang Ya kan Masih mengambang-ngambang Termasuk juga Pera-peradilan juga Nah Tadi kan Kalau di Pera-peradilan kan Tidak sanggah-menyanggah Tetapi nanti Di pengadilan Ya di pengadilan Di kejaksaan Di pengadilan Nah itulah nanti Yang akan bisa Terungkap semuanya Makanya P21 Sebenarnya Akan lebih baik Agar kita bisa Melihat nantinya Seperti apa Ya Untuk masalah MAA ini Sekali lagi Kemalian kepalawal Apakah ada Menang Merah Antara OOJ Dan Yayasan Sekolah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Terima kasih